Halo bro semua jumpa lagi di video kali ini saya akan mengunboxing 2D case Hot Wheels reguler Hai 2D case reguler ini saya dapatnya dari gantungan di Alphamart di kota Sorong disini yang pertama ada Toyota Supra dan yang kedua ada Nissan Maxima Drift Car ini kedua day case ini keluarnya di lot M atau Mix M 2022 kita lihat dari kartunya dulu seperti ini Hai Widi ini merahnya cakep sekali ya Bro ini sangat terang Toyota Supra disini tertulis then and now Hai ini nomor lima dari 10 Hai ini versi clean ya versi bersih tamponnya enggak terlalu banyak nih Oke kita coba langsung unboxing aja dan ini dia Toyota Supra merahnya Widi merahnya menyala ya Bro cakep sekali nih ini perpaduan merah dengan warna peleknya hitam ini sangat bagus sekali kita mulai dari depan dulu disini Bro disini lampunya sudah diwarnai berwarna putih ada logo dari Toyota di depan sini tampak sampingnya Oh ini jendelanya agak gelap ya Bro warnanya warna hitam Hai disini terdapat tulisan hot wheels ada garis disini ada tanpa berwarna putih dan hitam Hai desain pelek bintang lima dengan warna hitam Hai tempat belakangnya Hai tempat belakangnya terdapat sayapnya disini Bro di belakangnya lampunya belum diwarnain tinggal di custom aja Hai interiornya di dalam berwarna hitam sini ada detailing dari kenal potnya juga Bro oke tempat bawahnya seperti ini tertulis Toyota Supra made in Malaysia 2012 meter Hai ini sudah ada beberapa varian warna sebelumnya ya Bro yang sudah dikeluarkan oleh hot wheels cakep nih Bro ini versi versinya bagus sekali nih Bro warna merahnya buat teman-teman yang pengen punya bisa langsung di cari aja di gantungan atau di marketplace juga tersedia cakep nih Bro oke next kita langsung unboxing yang kedua disini Nissan Maxima Drift Card ini juga keluarnya di tahun 2022 load m2 Oke ini di Nissan Maxima jadi cakep cakep nih Bro ini desain motif balap ya Bro oke kita mulai dari depan dulu disini 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 kap depannya disini agak Hai bisa terlihat ya Bro mesinnya disini ini seperti ada jendela disini Hai dengan detailing mesin yang sangat terlihat bagus sekali Bro di cakep berwarna hitam di sini ada dua spion Hai di depan sini lampunya belum diwarnai dan di depan sini tertulis Nissan berwarna putih Hai caket nih bro Hai tampak sampingnya seperti ini terdapat tulisan goodyear hw daikas Dima ini sponsor semuanya Bro sama moto dan nomor 68 Hot Wheels dan ini ada gambar disini segitiga kebawah ya Bro dan ada garis merah disini ini versi balap ya Bro soalnya disini ada support atau sponsor dari brand-brand balap Hai ini interiornya berwarna hitam dengan jendela bening Hai tampak belakangnya seperti ini lampunya belum ada warna tinggal kita custom saja Hai ini desain peliknya juga lumayan cakep nih bintang tiga ini tampak sampingnya sama kita coba kita lihat dibawahnya disini bahwa besenya agak polos ya Bro berwarna hitam Hai tertulis Nissan Maxima driftcard made-in Malaysia 2021 metal Hai ini kalau saya lihat modelnya agak cepernya bro dia agak rendah itu Hai cakep nih warnanya warna putih klasik bukan putih terang ya bro ini warna putih klasik ini akan lebih bagus ketika kita sudah custom lampunya semua kita custom kita kasih warna dan kita ganti di bagian bandi sini bro ini tinggal kita custom-custom saja pasti lebih bagus nih Bro Hai sama seperti Toyota Supra ini ini sudah bagus tampak depannya Hai cuma sayang bagian belakangnya sini belum detail ya Bro mesti harus di custom lagi cakep ini merahnya bro kita coba ukur kalau yang nisan maksima ini dia panjangnya bro panjang tuh bagian depannya dipengaruhi oleh yang di depannya ini cakepnya bro keduanya oh iya kalau yang nisan maksima ini tergolong hw atau hot wheels wagon ya bro karena desainnya panjang ini lupa juga tadi perlihatkan di kartunya disini tertulis hot wheels wagon nomor 4 per 5 jadi dia termasuk kategori wagon ini dia panjang sekali ya bro mulutnya nih cakep nih bro teman teman lebih suka yang mana nih nisan maksima atau toyota supra kalau saya sih keduanya sama-sama ya bro sama-sama cakep kita lihat tampak depannya seperti ini tampak sampingnya seperti ini dan tampak belakangnya seperti ini oke bro sekian dulu video unboxing dan review kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih buat teman teman yang sudah menonton jangan lupa untuk di like dan di subscribe salam day kester sedunia bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati